Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dalam acara perawatan rambut rompok pasca melahirkan bersama komunitas ASICS ITB Motherhood dan dari Yagi Natural. Acara ini disupport oleh komunitas ITBN HTV. Kali ini saya sudah ada di sini bersama Teh Farhaniza atau Teh Dara. Teh Dara ini merupakan founder dan CEO dari Yagi Natural. Tapi Teh Dara ini juga alumni ITB, alumni arsitektur angkatan 2005 ya Teh. Jadi untuk perkenalan lebih lanjutnya saya undang saja langsung Teh Daranya. Halo semua. Halo Teh Mira, apa kabar? Halo Teh Dara. Ini saya sebenarnya sama Teh Dara itu teman SMA ya. Jadi ini ngobrol-ngobrolnya sesama teman tapi ada ilmunya. Karena kebetulan kami berdua itu masih ibu menyusui gitu. Dan usia anak kami juga tidak berbeda terlalu jauh ya Teh ya. Iya benar. Mungkin lebih enak ya kalau manggil nama langsung kali ya. Iya sih. Biar lebih cair aja ngobrolnya kayaknya. Jadi awalnya saya cerita background dari acara ini dulu ya. Awalnya kami di komunitas asik itu mengeluhkan tentang kerontokan rambut setelah melahirkan. Apalagi ketika hamil itu kan biasanya kita rambutnya lebat, glowing gitu ya. Terus begitu melahirkan, begitu melahirkan. Aduh ini mamah-mamah ya maafkan. Jadi begitu kita melahirkan, dua bulan setelah melahirkan apalagi ya. Tiba-tiba rambutnya rontok. Terus udah gitu rontoknya itu bukan yang rontok cuma sehelai-dua helai. Rontoknya itu rontok yang bikin kaget gitu ya. Apalagi untuk yang baru pertama kali melahirkan. Nah setelah obrolan tersebut, saya jadi ingat. Oh iya, dari Yagi Natural itu sepertinya ada produk terkait untuk mengatasi kerontokan rambut ini. Karena saya tahu di Yagi Natural ada produk seperti itu, saya minta alat darah untuk sharing tentang kerontokan rambut pada ibu menyusui atau perawatan rambut rontok pasca melahirkan. Berbagi sama kamu. Mulai aja kali ya. Thank you. Makasih banget Mira introduction-nya, pengenalannya di awal. Halo semua. Namaku Farhaniza, tadi udah disebutin juga sama Mira. Panggilan sayangnya tuh darah. Jadi banyak yang lebih kenal dan akrab dengan nama darah. Nah, ini senang banget sih. Akhirnya kayak diajak lagi ketemu sama alumni, sama-sama mamah-mamah ya. Sama-sama ibu menyusui gitu. Jadi kayak, wah senangnya. Terus oke, ayo kita sharing. Ini prinsipnya sebenarnya aku nggak pengen menjadi yang paling tahu. Tapi mudah-mudahan apa yang aku sudah tahu bisa kita share dan mungkin kita bisa diskusi barang-barang sih nanti. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau ada apa yang mau dicurhatin langsung aja dikasih tahu di kolom chat. Yang ikut di YouTube juga bisa di chat di YouTube. Nanti akan teman-teman panitnya akan share juga ya pertanyaannya di sini. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan juga pertanyaan dari YouTube-nya. Oke, mantap. Nah, ini sekilas tentang aku. Aku alumni ITB Arsitektur 2005. Founder dan CEO dari Yagi Natura. Terus setelah lulus dari ITB, aku sempat ngambil S2 MBA di UGM. Lalu, sembari mengembangkan Yagi Natura, aku juga mengambil sekolah lagi nih untuk Natural Skincare Formulation. Itu di Formula Botanica. Nah, Formula Botanica ini memang salah satu sekolah yang cukup terkenal untuk Skincare Formulation. Jadi, ada skincare, ada haircare, ada bodycare. Nah, itu semua aku belajarnya di situ. Nah, ini sekilas aja dulu tentang Yagi. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal apa sih Yagi gitu. Nah, Yagi atau Yagi Natural ini adalah kita tuh punya pabrik produsen manufaktur, pabrik kosmetik yang lini bisnisnya itu spesial ke bahan-bahan yang alami, natural, dan ramah lingkungan. Nah, kayaknya kalau pakai produk Yagi atau lihat misalnya ada produk-produk yang ada di pasaran, terus ada tulisannya tuh dibuat oleh PT Yagi Natural gitu. Nah, itu kita akan garanti 100% free from toxic and plastic ingredients. Terus, bahan-bahannya nanti residunya aman untuk hutan dan lingkungan, terus juga kita pakai bahan-bahan dari lokal Indonesia yang inovatif dan premium. Jadi, bukan bahan-bahan lokal yang istilahnya kayak murah-murahan doang. Tapi ini kita yakin bahan-bahan lokal ini yang juga dipakai oleh brand-brand terkenal dari luar negeri gitu. Nah, resiproduk kita ada body care, ada hair care, sama ada basic cleansing system itu kayak hand sanitizer, hand soap. Nah, itu kita juga ada. Mungkin kenapa akhirnya Mirah kepikiran untuk ngajak ngobrol aku? Ya, karena memang Yagi sendiri produk unggulannya itu di hair care. Banyak banget yang bilang bahwa produk Yagi yang shampoo, rangkaian hair care-nya, shampoo, conditioner, hair serum, hair tonic itu sangat membantu untuk kerontokannya mereka. Tapi, sebenarnya aku nggak pengen terlalu banyak cerita tentang produk Yagi karena amanahnya tuh bukan buat jualan gitu ya, tapi amanahnya tuh kita buat sharing-sharing. Jadi, aku mau bahas dulu nih sebenarnya apa sih sebenarnya kerontokan pasca melahirkan itu. Jadi, sebelum kita ngomongin gimana cara ngatasinnya, kita harus tahu dulu tuh kenapa sebenarnya si kerontokan itu terjadi gitu. Nah, ini adalah fase-fase dari sebatang rambut di tubuh kita nih, di kepala kita. Jadi, ada fase anagen, katagen, terus ada telogen. Nah, fase anagen itu fase di mana rambut itu tumbuh. Nah, jadi kalau kita misalnya punya anakan rambut tuh, nah anakan rambut itu tumbuh manjang, panjang-panjang terus. Nah, itu biasanya selama 2-6 tahun. Ketika rambut itu tumbuh, dia membutuhkan banyak nutrisi. Nah, nutrisi itu disuplai oleh darah. Pastinya bergantung sama nutrisi apa yang kita asup di dalam tubuh kita. Nah, selama hamil juga bisa terjadi. Jadi, ini tuh, apa ya, fase kehidupan rambutnya itu kayak terjadi terus-terusan gitu loh. Nah, sehingga setiap hari pasti ada rambut rontok dan pasti ada rambut yang tumbuh gitu. Nah, ketika satu helai rambut tumbuh itu, dia membutuhkan nutrisi macam-macam. Jadi, selama kita hamil pun, kita juga rambutnya, anakan rambut yang baru tuh tetap tumbuh gitu. Tapi, lucunya adalah ketika kita hamil, fase untuk rambut rontoknya itu terhambat gitu. Nah, kenapa terhambatnya nanti aku ceritakan berikutnya. Nah, selanjutnya, dari fase anagen ini masuk ke fase katagen. Fase katagen itu fase transisi, di mana si akar rambutnya, dia akan mulai terlepas nih dari sumber nutrisinya dia. Si pembuluh darah yang membawa makanan ke dalam si rambutnya. Jadi, biasanya dia akan panjangnya yaudah segitu aja, dia nggak nambah lagi panjangnya. Terus, di fase-fase inilah kalau misalnya ada bahan-bahan yang kita pakai di shampoo atau di produk perawatan kepala yang bisa merusak si folikel rambutnya atau batang rambutnya di fase ini, dia yang akan menambah jumlah kerontokan si rambut itu sendiri. Nah, terus ada telogen. Telogen itu di sini namanya resting face. Nah, di sini telogen ini adalah fase di mana rambut itu mulai rontok, meninggalkan tempatnya, sehingga nanti ada anak baru yang bisa keluar. Jadi, di telogen ini wajar sekali rambutnya akan rontok. Nah, jadi teman-teman mindsetnya tuh perlu tahu bahwa rambut itu pasti rontok. Tinggal nanti dilihat seberapa parah rontoknya. Nah, normalnya setiap hari itu kita bisa rontok 10 hingga 100 helai rambut. Jadi, ya mungkin kita nggak ngitungin kali ya si rambut rontoknya itu kayak satu-satu gitu. Mungkin nggak, tapi kita bisa ya kira-kira lah gitu. Kalau misalnya rontoknya masih sebatas kayak sisiran tangan, satu-dua helai, nah itu masih normal gitu. Tapi kalau misalnya sisiran tangan kita udah kayak menjumput seperti ijuk gitu. Atau seperti sekumpulan rambut, nah itu mungkin ada yang harus diwaspadai. Nah, selanjutnya ini yang tadi aku bilang timeline-nya gimana sih kalau rambut itu tumbuh hingga dia jadi rontok gitu. Nah, ini ada anagen. Anagen itu tadi 2 tahun sampai 6 tahun. Terus ada katagen, katagen itu mulai dari 2 minggu sampai 1 bulan. Terus ada telogen bersamaan dengan restart dari anagen. Muncul lagi anak rambut yang baru. Nah, rambut rontok terus muncul lagi rambut anak yang baru itu 3 sampai 5 bulan. Nah, ini adalah fase yang normal. Fase normalnya untuk rambut biasa lah, bukan kejadian waktu ibu hamil dan melahirkan. Nah, kalau ibu hamil dan melahirkan, fasenya itu berubah. Jadi ini anagen tetap di 2 sampai 6 tahun. Tapi di katagennya, ini akan diperpanjang nih. Perpanjang bisa jadi 5 bulan sampai 9 bulan tergantung si ibu hamilnya itu kayak apa nutrisinya gitu. Sama kekuatan hormonnya. Biasanya kayak gitu. Jadi fase katagen inilah yang panjang. Lalu ketika ibu melahirkan, jadi ketika ibu hamil itu kan ada hormonnya naik ya. Hormon estrogennya naik. Nah, hormon itulah yang memperkuat si fase katagennya ini. Terus ketika ibunya melahirkan, perempuan itu melahirkan, apa namanya, hormonnya turun, telogennya langsung terjadi gitu. Makanya tiba-tiba, waduh ini kayak borongan banget ini. Rambutnya, rontoknya parah gitu kan. Gitu. Nah, terus yang ini ya, selanjutnya nih sebenarnya gini. Kalau kita melihat rambut rontok di antara ibu hamil, ibu menyusui, itu konsepnya adalah tadi. Fase hidupnya si rambut itu terjadi lebih berantakan, agak berantakan. Jadi, fase yang tadinya ada waktu-waktunya bisa diprediksi. Nah, ini tiba-tiba dia tertahan lama di fase katagennya. Sehingga ketika masuk ke telogen, nah itu bisa berbarengan dengan beberapa, dalam beberapa helai rambut lah gitu. Jadi, fasenya agak berantakan di setiap rambutnya gitu. Nah, jadi ini menurut penelitian yang dilakukan ya. Ini ada referensinya di sini, bisa teman-teman lihat. Jadi, kesimpulannya sebenarnya kalau pospartum hair loss itu bukan, itu sebenar-benar karena fase rambut yang berubah gitu. Nah, terus terjadi juga karena ketika ibu hamil, dia perlu banyak estrogen untuk mempertahankan kehamilannya. Terus ketika menyusui, dia justru mengurangi estrogennya. Sehingga penahan rambutnya itu berkurang gitu. Nah, dia kerontokan ini itu hampir dialami oleh 87% wanita ya, dari riset yang dilakukan ini. Nah, diyakini bahwa ini tuh bukan faktor keturunan, atau faktor genetik, atau misalnya ada teman-teman yang mungkin mengalami inflamasi, atau peradangan di kulit kepala, atau punya penyakit seboroi, atau yang lain. Nah, ini tuh bukan dalam faktor itu gitu. Nah, umumnya ini terjadi di bulan kedua pas kelahiran. Sampai bisa terjadi sampai 4-5 bulan. Nah, kalau misalnya kerontokan itu terjadi berkelanjutan, berkelanjutan lebih dari 4-5 bulan, itu baiknya sih teman-teman udah melihat faktor yang lain, selain menyusui itu. Karena harusnya dia tidak sampai lebih dari 5 bulan. Jadi, faktor yang lain tuh bisa di sini nih. Ini dia, bisa mungkin ada keturunan mudah rontok, atau mungkin ada tadi ya, seboroi, atau ada inflamasi di kulit kepalanya, atau mungkin lagi stres, atau ada perubahan hormon. Bisa juga misalnya lagi minum pil KB, atau minum obat-obatan tertentu, atau simply kurang nutrisi. Kurang nutrisi. Biasanya ibu-ibu yang berat badannya di bawah BMR, BMR yang kecil, nah itu kerontokannya akan lebih parah. Gitu. Nah, kerontokan itu, tapi nggak sama dengan rambut patah. Jadi, biasanya kalau rambut patah itu, eh, sorry, kalau rambut yang rontok itu dia panjang. Panjang dan ada kelihatan di bawahnya hair follicle-nya ya, bentuknya kayak ujungnya gitu. Nah, kalau rambut patah itu biasanya udah kelihatan rambutnya kering. Kering, terus dia biasanya udah rusak, dan bisa jadi pendek-pendek. Pendek-pendek kayak nggak seluruh sepanjang rambut asli yang sedang kita miliki gitu. Nah, beda perawatan antara rambut rontok dan rambut patah. Karena rambut rontok yang ditreatment itu adalah kulit kepalanya. Sedangkan rambut patah yang ditreatment itu adalah rambutnya. Supaya dia kembali ke kondisi sehatnya. Nah, gimana sih caranya untuk bisa ngurangin si tadi ya rambut rontok itu gitu. Nah, kita udah lihat tadi di dalam cycle rambutnya, itu ada fase anagen, dimana si rambut-rambut itu butuh nutrisi yang baik gitu. Jadi, pastikan ketika kita hamil itu, kita nggak cuma makan untuk bayinya. Makanan sehat, nggak cuma untuk bayinya, tapi untuk kita juga. Jadi, kita menjaga nutrisi di dalam tubuh kita sendiri. Terus, ketika kita hamil, menyusui, itu sebenarnya sih in daily life, sebenarnya sebisa mungkin, kurangi pemakaian shampoo yang mengandung sulfat. Karena sulfat ini juga selain dia cukup mengiritasi, jadi ada beberapa supplier atau bahan sulfat itu yang mungkin mengandung dioksan-dioksan itu yang bisa menyebabkan karsinogenik juga di kitanya. Nah, dalam konteks perawatan rambut ini sendiri, si sulfat ini, dia akan membuat rambut jauh lebih kering. Nah, tadi kalau misalnya rambutnya ada di fase katagen, rambutnya akan jauh lebih mudah untuk patah atau copot dari follicle-nya, copot dari kantung rambutnya gitu. Terus, ini teman-teman bisa googling nanti, ada namanya endocrine disruptor chemical atau bahan-bahan kimia yang berpotensi untuk merusak sistem endocrine atau sistem hormonal manusia. Nah, itu banyak banget ada di personal care, mulai dari yang ada di badan, di kepala, sampai di, apa namanya, dipakai di muka, sampai di gigi. Nah, itu hampir semuanya ada. Terus, aku juga bilang tadi, berkesadaran ketika kita menggunakan obat-obatan atau, apa namanya, kayak kita mengkonsumsi obat tertentu gitu. Misalnya, kalau misalnya kita secara sadar sedang menggunakan pil KB gitu. di situ, di mana ada menahan hormon estrogen kan, nah, di situ akan ada efek samping rambut rontok. Nah, kita harus sadar bahwa ya itu konsekuensi dari kita mengkonsumsi si pil KB itu sendiri gitu. Nah, terus yang paling penting juga adalah melakukan stress management. Jadi, kayak di kita sendiri juga lebih aware lah sama diri kita. Kalau misalnya, aduh, udah mulai stress nih, ada kepikiran apa, segala macam gitu. Bukan salah samponya, bukan salah makanannya, bukan salah apa, mungkin aja rambut rontok karena lagi stress gitu. Jadi, kalau udah sadar, oh, lagi stress nih, mungkin kita harus cari tahu gimana ya, apa, mungkin harus jalan-jalan dulu, healing-healing dulu, atau mungkin kayak ngopi-ngopi cantik dulu. Nah, itu gak apa-apa, coba dititip dulu anaknya, atau gimana, one or two hour, itu akan, akan balikin lagi, mood kita akan jadi lebih baik gitu. Dan itu pastinya ngaruh ke perawatan rambut kita gitu. Nah, ini ada quotes yang aku suka banget, be gentle to your hair and yourself. Jadi, ketika kita melakukan perawatan tubuh atau perawatan rambut, itu kita memilih hal-hal yang lembut, memilih hal-hal yang baik, untuk rambut kita, untuk tubuh kita, dan pastinya dibarengi dengan memperlakukan dengan lembut diri kita sendiri. Nah, ini, jadi hari, ini adalah sebagian, jadi ini di sini ada sebagian dari bahan-bahan yang baiknya harus kita hindari, baiknya kita hindari dalam perawatan rambut kita. Ini belum semua, sangat banyak informasinya ada di internet, tapi ini aku ambil yang benar-benar biasanya mendominasi, diantara kalau misalnya buka tuh sampo, atau apa, nah itu ada bagian ingredients, bisa dicek aja, ada nggak bahan-bahan ini. Ini bahannya ada, lauret dan sulfat. nah ini fungsinya dia membersihkan, dia membuat busa yang banyak, dan tapi ini untuk orang-orang yang sensitif ini highly iritan, highly iritan tuh bisa bikin kulitnya ngelupas, dan kayak panas. Nah itu, kalau buat aku pribadi ini, karena udah sering, karena udah setiap hari pakai sampo yagi, pernah nyobain cuci tangan, darurat gitu, pakai sampo lain, yang ada sulfatnya, terus tanganku langsung pecah-pecah gitu, jadi mungkin karena udah sakit sensitif gitu, udah nggak terbiasa dikasih pamparan yang iritan yang tinggi gitu. Nah terus yang kedua adalah PEG, atau polyethylene glycol. PEG ini fungsinya bisa sebagai pembersih, bisa juga sebagai untuk pelembab, bisa juga untuk emulsifier, yang mencampurkan air dan minyak. Nah ini, bahannya itu berasal dari minyak bumi. Nah bahan ini juga glikol yang nempel, tadi kan ada polyethylene glycol. Nah glycol ini juga dia membantu untuk bahan-bahan lain terserap di kulit. Nah si PEG ini kenapa sih harus dihindari? Karena dia juga menyebabkan kontaminasi di lingkungan, terus dia kalau terserap ke badan untuk beberapa organ, dia apa namanya, kalau dia bisa nyampe ke organ tertentu, dia akan menyebabkan toksisitas gitu. Nah terus ada cyclo-tetra-siloxane, atau kalau teman-teman lihat tuh di ingredients conditioner, biasanya suka ada atau hair oil, nah ada belakangnya siloxane-siloxane gitu. Nah itu fungsinya sebagai conditioning atau pelembut, pelembab untuk sambut. Nah ini juga salah satu tadi, hormon disrupter. Terus bisa nanti kalau misalnya terpapar dalam jumlah banyak, dia bisa menyebabkan organ sistem toksisiti. Jadi, aku nggak bilang, ini bener-bener aku hanya menyarankan untuk menghindari bahan-bahan ini. Dengan tahu, teman-teman tahu resikonya, teman-teman punya pilihan yang lebih berkesadaran. Aku nggak bilang bahwa, oh harus buang semua produk apa yang menggunakan ini gitu. Nggak juga, asal bener-bener teman-teman tuh tahu apa yang teman-teman konsumsi itu, balik lagi ke diri teman-teman gitu. Terus, ini lanjutannya, itu ada silicons. Nah silicons ini semua yang akhirannya cons-cons gitu. Ada dimetikon, ada beberapa deh, aku jadi, kalau jadi blank gitu. Nah, ini fungsinya untuk bikin rambut tuh lembut, halus gitu. Terus kayak, dia berkilauan, biasanya nggak gampang kusut, nah itu fungsinya si silikon. Dia, tugasnya tuh gini, membentuk lapisan, jadi bayangin kayak, teman-teman punya makanan, terus makanannya di-wrapping sama plastik gitu. Nah, ditaruh, disimpan, dikasih air, dikasih apa, segala macam, kan makanannya aman gitu ya, nggak, 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 tetap licin gitu. Nah, kira-kira fungsi silikon itu seperti itu. Tapi, balik lagi, rambut kita itu, butuh untuk bernafas, butuh untuk, menyerap air dari udara, menyerap, apa namanya, partikel-partikel di udara. Nah, si silikon ini yang, dia menghalangi hal itu gitu. Jadi, kalau di sini dia mungkin, setelah pakai, kalau misalnya pakai intense hair mask gitu, biasanya rambutnya, aduh lembut banget, terus berkilauan dan segala macam. Itu bisa jadi yang berkilauan adalah si, silikonnya gitu. Belum tentu, ternyata si rambutnya itu benar-benar sehat. Jadi, harus ngecek lagi. Terus ada minoksidil. Minoksidil ini, biasanya teman-teman, famousnya, kalau mau, apa, numbuhin rambut, terus dikasih, dikasih produk yang mengandung minoksidil. Nah, minoksidil ini harus hati-hati juga, nggak bisa dia di, konsumsi begitu saja, tanpa pengawasan. Ini harus ada pengawasan dari dokternya, karena dia obat-obatan. Terus, penggunaan dalam jangka panjang itu punya banyak efek samping. Nah, ini harus dipelajari. Terus, ini mungkin yang teman-teman udah sering dengar adalah parabens, dan formaldehyde releaser. Paraben dan formaldehyde releaser ini istilahnya tuh bahasa awamnya adalah formalin gitu ya. Formalin di dalam produk. Nah, itu fungsinya dia mengawetkan produknya, membunuh mikroba, dan menjaga produknya supaya tahan lama. Apakah produk natural terus jadi nggak tahan lama? Nggak juga, karena ada bahan-bahan yang tidak, apa ya, yang bisa berfungsi sama, mengawetkan produk, tapi dia tidak memiliki efek samping merusak, merusak sistem hormonnya manusia gitu. Jadi mungkin lebih baik coba dihindari, kalau ada produk-produk yang mengandung ini. Nah, terus apa aja yang bagusnya ada di dalam produk perawatan rambut? Nah, ini yang harus dilihat. Tadi, kalau misalnya sulfat-sulfat itu bahan deterjennya lah gitu. Nah, nanti cari aja bahan deterjen lain yang bukan sulfat gitu. Sebisa mungkin bukan sulfat. Nah, itu lebih macam-macam. Ini ada glukosat lah, ada tauret, ada apa, nanti ada namanya di belakang, itu biasanya nama yang pertama setelah, setelah aqua gitu, di belakang produk ya. Setelah air, nah itu biasanya ada nama deterjen apa, cari yang bukan ujungnya sulfat gitu. Terus, ini adalah ekstrak-ekstrak yang bisa memperkaya nutrisi di rambut. Jadi, selain dari dalam kita kuatin, dia dari luar juga dapat nutrisinya. Sama ini ada ginseng ekstrak. Ginseng ekstrak ini fungsinya untuk numbuhin rambut. Dia bisa menstimulasi rambut, apa namanya, anak-anakan rambut tadi yang mungkin kayak agak lama keluarnya atau malu-malu, nah itu bisa di, bisa di stimulasi untuk muncul. Habis itu ada di pantenol, di pantenol ini, atau ada yang nyebutnya juga pantetonic acid, atau provitamin B5. provitamin B5 ini bagus juga untuk rambut, dia bikin berkilauan, dan dia juga bagus buat kulit tubuh ya. Biasanya di, kalau misalnya produk perawatan tubuh yang baik tuh, yang apa namanya, mewah tuh dia ada pantenolnya gitu. Nah, terus ada guargam. Guargam ini pengganti, pengganti si, tadi hair conditioning, yang untuk melembabkan rambut, yang tadi ada aku sebutin, yang di bahan-bahan yang harus dihindari, ini ada guargam, ini yang bikin rambut kita juga gak kusut, kalau di produk perawatan natural. Nah, terus ada protein, protein ini macam-macam sih sebenarnya, contohnya ada baobab, ada protein, proteinnya biasanya dari tubuh-tumbuhan, ada baobab, ada soy protein, ada protein gandum, nah itu macam-macam. Dan teknologi udah bagus banget sekarang, jadi kita bisa ambil protein ini, khusus untuk menutrisi batang rambutnya. Terus ada ceramide. Ceramide ini, ini juga powerful ingredient, yang benar-benar banyak manfaatnya buat kulit, dia bikin kulitnya mulus, dia mesti mulus, ada kolagen, kalau buat rambut, dia bikin rambutnya jadi, tadinya misalnya udah mulai rusak, mulai bercabang, nah ini bikin satu lagi, bikin, apa namanya, si keratin yang ada di, yang ada di batang rambut itu, jadi rapi lagi gitu. Terus ada Clover Flower Extract, sama ada Willow Hope Extract, nah Clover Flower ini, itu fungsinya buat gantiin, minoxidil, dia buat menubuhkan rambutnya. Ini teknologi baru, baru juga diteliti, sudah ada nih, tumbuhan-tumbuhan yang bisa, menggantikan, bahan-bahan kemikal yang bisa, banyak efek sampingnya, ke depannya. Terus ada Willow Hope Extract, Willow Hope Extract ini juga dia, bantu untuk ngurangin ketombe di kulit kepala, tapi caranya bukan dibunuh nih, penyebab si ketombenya, jamur melasizanya, tapi dengan cara diseimbangkan, karena kita kalau di perawatan tubuh natural itu, kita percaya bahwa tubuh itu punya mekanismenya sendiri, untuk menjadi seimbang. Kalau misalnya nggak, nggak seimbang, ada salah satu yang berdominasi, nanti bakalan, ada problem di tubuh kita. nah si Willow Hope Extract ini membantu untuk menyeimbangkan tadi populasi dari jamur melasizia yang bikin kepala kita ketombean. kira-kira itu sih sharing dari aku, nah ini Yagi teman-teman kalau misalnya mau follow bisa ke Yagi Natural, ini disini gambarnya tuh koleksi toniknya Yagi, gitu, kira-kira itu mirah sharingnya dari aku. Oke, terima kasih Dara. Ini kayak benar-benar apa ya, membuat kami, terutama aku sih ya, membuat aku tuh jadi, oh ternyata memang normal ya, kerontokan pada ibu menyusui atau setelah melahirkan gitu, tapi ternyata ada masa maksimalnya ya Dara ya, 4-5 bulan setelah melahirkan? 4-5 bulan setelah mulai kerontokan pertama, jadi misalnya di 2 bulan gitu, di bulan kedua ya, anak umur 2 bulan, terus ya berarti pas anak mulai MPAC harusnya udah berkurang jauh tuh rontoknya gitu. Iya, 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 iya. Jadi, misalnya, berarti di sekitar ketika anak usia 6-7 bulanan itu, udah mulai berkurang ya harusnya kerontokannya. Kecuali kalau ibunya stres karena MPAC kali ya Dara. Bisa jadi, lupa bilang ini, sebenarnya ada fakta menarik banget nih Mir, bahwa, kalau ibunya hamil bersambungan tuh, kan biasa yang mungkin yang kayak aku gitu, anaknya kok deket-deket gitu ya. Kayak kita berdua gitu ya. Kita berdua. Anaknya bedanya cuma 1 tahun setengah, atau 1 tahun ya kayak gitu. Jadi, biasanya sih itu ketika fase di antara punya anak itu, rontoknya nggak terlalu banyak. Nah, pas di anak yang terakhir tuh, kalau misalnya nggak hamil lagi, nah itu rontoknya bakal lebih parah daripada yang anaknya jedanya agak lama gitu. Mungkin itu dia fungsinya untuk biar nggak cepat-cepat gitu ya. Oh, ya, 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 ya. Jadi, memang kalau jarak hamil melahirkannya pendek itu, jadi rontoknya lebih parah ya. Ditambah stresnya juga lebih banyak. Kalau lumayan ya. Bisa nggak sih, dar, kerontokan itu dikombinasi dengan adanya rambut yang rambut yang rusak gitu. Tadi kan soalnya kata darah, rontok, dan patah itu beda ya jenis rambutnya. Maksudnya, perawatannya pun akan berbeda. Ada rambut yang rontok, ada yang patah juga gitu. Nah, itu mungkin banget. Tapi, balik lagi ya, kalau rambut patah itu berarti rambutnya yang rusak, kering biasanya karena kebanyakan treatment. Misalnya, sering dicatok, sering dicatok, atau diwarnai gitu ya, diwarnai, dibleaching, dan segala macam. Nah, itu yang bikin keratin di rambutnya yang rusak, ya, rontoknya parah gitu. Tapi, harus bisa nggak bedain tuh rambut rontok itu rambutnya yang panjang-panjang biasanya. Kalau misalnya, ternyata yang rontok, kalau rontok, maksud aku tuh kayak, rontok itu kan sampai ke akarnya ya. Nah, kalau rontoknya itu pendek-pendek, nah itu harus ke dokter. Harus tahu, harus konsultasi sebenarnya. Karena mungkin ada problem yang lain, selain problem di kulit kepalanya. Begitu sih. Oke, oke, oke. Ini sebenarnya ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan dari teman-teman, dari teman-teman di grup Asik ini, tapi aku mau izin sebentar, karena anakku mau manggil. Iya, siap-siap. Aku izin sekitar 2 menit ya, Oh ya, boleh. Ya, kalau mau berbagi tentang informasi produk Yagi, bisa kali ya. Oke, boleh deh. Mungkin aku boleh minta tolong ya. Sebenarnya di Yagi ini, kita memang ekspertisnya itu di mengatasi rambut rontok. Jadi, kita punya shampoo yang khusus untuk permasalahan-permasalahan tertentu di kepala. Misalnya, kita punya shampoo untuk rambut yang berminyak, rambut dan kulit kepala yang berminyak. Nah, terus ada yang untuk yang rambutnya kering, rambutnya kering, terus sama rambut yang punya masalah iritasi atau berketombe. Nah, itu kita punya. Yang tadi berminyak itu kita nyebutnya good hair day, in opposite of bad hair day gitu ya. Terus ada fresh away untuk yang rambutnya kering, sama yang scalp comfort, untuk yang kulit kepalanya sering nggak nyaman gitu, sering gatel-gatel. Nah, khusus untuk ibu hamil dan menyusui, kita punya produk khusus yang emang sebenarnya aku ciptakan itu karena kebutuhanku sendiri sebagai ibu gitu. Pingin meminimalkan semua peparan bahan kimia berbahaya. Jadi, kita ada produknya namanya Gentle Head To Toe Wash atau dia two-in-one shampoo and body wash. Ini formulanya benar-benar lembut, terus ini nggak pakai essential oil atau fragrance. Jadi, dia memang unscented. Buat sebagian orang itu agak aneh, tapi ternyata salah satu salah satu penyebab iritasi kalau di kulit bayi atau kulit yang sensitif itu adalah itu ya, essential oil dan fragrance. Memang ada ada ilmunya sendiri untuk mempelajari itu. Nah, itu produk awal untuk hair care-nya. Yang benar-benar kemarin Alhamdulillah sih banyak banget testimoninya mengatasi kerontokan. Gitu. Terus kita sekarang ada conditioner sama hair tonic dan hair serum juga untuk melengkapin semua kebutuhannya yang tadi, si rambut rontok atau permasalahan-permasalahan di kulit kepala lainnya. Gitu. Oke, aku sudah kembali. Sampai tata. Ini, memang kalau misalnya ini mau mengomentari produk Yagi ya, aku pakai yang head to toe wash itu ya. Sama yang kemarin itu self-care shampoo karena memang kebetulan entah kenapa setelah melahirkan itu juga tiba-tiba rambutnya komean gitu. Jadi, coba self-care shampoo. Seperti yang Dara bilang sih, tadi memang untuk yang produk hair to wash itu gak ada wanginya gitu ya. Jadi, memang wanginya itu ya gitu aja. Jadi, kalau misalnya memang yang baru pertama pakai, mungkin pasti akan merasa ini shampoo apa sih? tapi enak sih sebenarnya dipakainya gitu. Ini mau aku mau bacain pertanyaan ya. Boleh gak, Dan? Oh, boleh dong. Nah, gini. Jadi, ada pertanyaan dari Tehwina. Katanya gini, kalau menyusui itu, selain rontok, apakah pengaruh juga dengan tambah banyak UBAN? Katanya. Karena jadi, lihat UBAN banyak plus tua. Karena mencegahnya gimana ya? Ini interesting sih memang. UBAN, UBAN ya. UBAN memang munculnya ketika umur, biasanya di umur empat puluhan. Mulai tiga lima ke atas tuh udah muncul. Tapi mungkin kalau yang di bawah itu bisa jadi tuh emang ada faktor yang lain. Yang paling besar kemungkinannya kalau di cewek-cewek nih, di ibu-ibu, apalagi yang paling lain mungkin ada faktor stressnya. Faktor stressnya itu berpengaruh sama hormon dan bikin kemampuan untuk produksi melatonin. Memang suka apa-apa di bawah stress. Nah, itu insya Allah. ini menjauh sekali ya. Kala tidur, stress itu memang ada di ibu-ibu menyusui. Benar, karena jangan takut tidak sendiri aku pun begitu. Malah kemarin muncul UBAN-nya tuh pas lagi kayak anak pertama eh, anak pertama lahir, abis itu kita lagi stress ngejar deadline apa gitu kan, ngurusin Yagi-nya juga waduh langsung tiba-tiba ting ada rambut warna putih gitu. Iya, aku bilang sama suamiku eh, lihat-lihat kok aku UBAN-an ya. Dia bilang nah itu berarti kamu udah tua katanya kan ternyata ada faktor lain ya UBAN itu. Benar, nggak cuma tentang tua. Nah, good news-nya adalah ini memang mohon maaf jadinya promosi Yagi terus tanpa tanpa disengaja ternyata di Yagi juga ada solusinya gitu. Jadi, karena aku pun orangnya aduh kok UBAN-an gitu. Jadi, akhirnya bikin tonic namanya graceful aging itu buat orang-orang yang UBAN-an jadi masih banyak nih sebenarnya kita rambut hitamnya tapi kok ada satu dua nih yang putih-putih gitu nah itu bisa dikembaliin lagi melaninnya jadi dia lama-lama jadi hitam tapi memang butuh waktu sih. Iya, karena sesuatu yang insan itu juga tidak baik ya. Betul. Iya, tapi memang apa ya untuk produk-produk natural ini biasanya memang hasilnya itu tidak instan ya Dar ya memang harus sabar gitu tidak yang cuma satu kali dua kali pakai sudah langsung terasa bedanya tapi mungkin ketika pakai berkelanjutan itu baru mulai kelihatan gitu ya. Nah, iya sih nah itu dia karena produk natural itu works in a nature way ya jadi ya alam juga kan kita tidak terjadi semalam langsung geng jadi sesuatu gitu kan gak kayak gitu jadi butuh waktu memang untuk supaya dia bekerja sesuai dengan natural alamnya kayak apa gitu fungsi alamnya kayak apa oke oke ya itu jadi uban itu bukan hanya tua tapi berkaitan juga dengan stress pola tidur yang mempengaruhi hormon yang memproduksi melatonin ya betul kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dari teh imana sejauh apa nutrisi ibu menyusui bertengah terhadap rompokan rambut lalu frekuensi cuci rambut alias keramas yang aman gak bikin rambut rompok idealnya berapa hari sekali ya mungkin untuk nutrisi itu tadi sudah sempat dibahas sedikit ya ketika tadi kalau kata darah nutrisi untuk ibu menyusui itu sebaiknya mungkin kita istilahnya menabung nutrisi ketika hamil ya dar ya betul jadi sehingga ketika kita masuk ke rontok itu rontoknya tidak terlalu karah gitu ya dar ya jadi tadi kan kalau dilihat dari cycle cyclenya memang kan ada nih fase yang rambut tumbuh gitu kan ada yang rambutnya yaudah dia dorman aja kayak gitu sama ada yang dia fase rambut rontok nah kalau rambut rontok ketika pasca menyusui pasca melahirkan atau saat menyusui itu yaudah gak bisa dihalangi memang rambutnya emang harus rontok gitu nah isinya mau ngurangi nih frekuensinya kita sering kita jaga kalau aku sendiri ramas itu sekarang udah di 3 hari sekali sampai seminggu sekali tapi memang karena rambutku tidak butuh untuk di keramas sering-sering jadi gak gak cepat lepek udah rambutnya masih tetap kondisinya tuh gak ada kondisi tertentu lah yang menyebabkan aku harus keramas tiap hari lama di kulit kepala juga udah gak gatel-gatel atau gak ada kayak ketombe atau apa gitu yang bikin aku harus keramasan terus nah itu yang diperhatiin kalau misalnya teman-teman mau memperhatikan pola keramas ya lihat dulu si kulit kepalanya tuh udah butuh atau belum atau sebenarnya kulit kepalanya gak butuh di keramasin tapi karena saatnya keramas yaudah di keramasin gitu karena kan setiap kita keramas berarti kita mengikir kulit kepalanya amida keratin yang ada di kepalanya gitu terutama kalau teman-teman pakai sampo yang menggunakan sulfa jadi itu sih jadi sebenarnya setiap orang itu kebutuhan sekuensi keramasnya berbeda ya dar bagi ya bisa berbeda-beda tergantung aktivitasnya juga sih kalau misalnya aktivitasnya ya di rumah gak banyak gak banyak keluar gak banyak misalnya ada kayak atlet renang dia harus setiap hari karena temuka polis nah mungkin dia harus keramas setiap hari gitu tapi kalau kita nih di rumah terkos dia jarang-jarang keluar pakai jilbab rambutnya juga gak sering terpapar polusi gak sering kenapa-napa ya gak perlu sering-sering keramasnya gitu keramas ada beberapa kelompok orang ya ini ngomongin agak kemana-mana ada beberapa kelompok orang itu emang mereka yaudah gak keramas karena ingin mempertahankan keseimbangan mikrobiot mikrobiom yang ada di kulit kepala gitu tapi kalau dari aku tetap kita perlu keramas untuk ngebersihin kotoran-kotoran yang gak bisa kita lihat tapi gak perlu sering-sering dua tiga hari sekali itu cukup lalu ini ada pertanyaan berikutnya dari T. Hanifah dari grup asik juga jadi T. Hanifah ini untuk karena rambutnya merontok jadi tetapnya smoothing rambut gitu nah setelah smoothing rambut ini apa sih yang harus di perawatan untuk rambut perawatan rambut yang sudah di smoothing itu harus seperti apa nah sebenarnya tetapnya juga agak menyesal karena smoothing itu kan pakai bahan kimia ya gitu terus khawatir berpengaruh terhadap asik tapi setelah dibaca-baca lagi tetapnya masih cukup aman untuk ibu menyusui sebenarnya smoothing ini gimana sih Dar gitu smoothing sebenarnya gak apa yang gak boleh itu untuk ibu hamil menyusui itu bleaching karena di dalam bleaching sebenarnya yang harus dihindari itu adalah urea dan satu lagi ada nama bahan apa gitu nah itu ada di dalam bleaching kalau mewarnai rambut mewarnai rambut nah itu bagusnya hati-hati gak baiknya sih gak lagi menyusui tapi kalau smoothing sih mungkin masih ada yang bilang boleh ada yang bilang ya oke lah gitu tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri selama masih ada faktor menyusui aku baiknya hindari karena kita gak pernah benar-benar tahu si kemikal itu masuk ke dalam tubuh atau enggak gitu masuk ke dalam asinya atau enggak gitu mungkin masuk ke dalam tubuh ke badan kita doang atau sampai ke asinya kan nah kalau perawatannya setelah smoothing itu kan disitu dikasih biasanya di salon dikasih keratin ya supaya lembut terus sama banyak pasti produk itu akan banyak mengandung silikon gitu silikon dan tadi silok itu nah kalau kalau dari aku untuk mempertahankan itu mungkin pakai hair vitamin hair serum itu lebih baik nah untuk kulit kepalanya sendiri untuk mempertahankan smoothingnya itu juga hindari pakai shampoo yang sulfat tadi banyak lagi ya sulfat itu kan sangat membersihkan sehingga dia menarik apa-apa yang ada di permukaan benar-benar ketarik jadi semua si zat-zat yang tadi udah di ini tuh malah dihilang gitu ya ketika iya jadi sayang duit ya gitu kayaknya benar-benar habis itu mandinya tetap pakai shampoo yang bersulfat itu gitu jadi sebenarnya untuk smoothingnya sendiri tuh gak masalah ya Darya cuma apa ya memang mungkin baiknya ketika kita menyusu itu menghindari yang paling harus dihindari itu mengecat rambut itu tadi ya Darya benar mengecat rambut dan proses bleachingnya yang paling yang paling ini kuat bahan kimianya itu proses bleachingnya itu ya betul karena bahan kimianya yang ada di dalam bleachingnya itu memang biarpun gemes ya gemes pengen warna-warnai rambut gitu ya apalagi udah mulai muncul uban-ubana gitu please jangan jangan pakai karena emang bahaya gitu ya berarti ibu-ibu harap bersabar dulu ya bu-ibu dengan kondisi rambut yang mungkin ada hiasan-hiasan putih uban itu anggaplah uban itu apa ya kayak apa ya tanda kasih kali ya tanda kasih atau ya mungkin kayak bleaching alami aja ini ada pertanyaan lagi dari teh Aida teh Aida ini di Bandung bagaimana caranya kita tahu bahwa produk yang kita pakai cocok untuk kita lalu kapan sih sebaiknya kita mengganti produk dengan yang lain oh nih produk yang kita pakai itu cocok kalau misalnya tadi ya kita punya keluhan keluhannya hilang atau mau baik terus tidak ada iritasi tidak ada kemerahan atau faktor yang bikin itu kayak bermasalah di kulit kita sebenarnya sesimpel itu aja sih gitu dia punya keluhan keluhannya membaik terus tidak ada iritasi gitu di kulit kita nah kalau misalnya mungkin kayak pasti ada tuh penasaran mau pakai produk ini katanya bagus apa macam gitu kalau dari aku pribadi kalau tidak ada masalah tertentu yang ingin diselesaikan mendingan gak usah ganti produk gitu karena ketika kita ganti produk ada fase ada hal-hal yang beradaptasi lagi nih si di berat itu kayak kita pindah rumah lah gitu ada fase adaptasi lagi oleh rambutnya oleh badannya bisa cepat bisa lambat tergantung dari kesiapan si tubuh kita sendiri gitu ketika pakai produk itu nah terus ini juga sih si produknya as long as gak ada kecuali kalau kita ada keluhan tertentu yang harus di solve baru kita pakai produk itu terus ketika produknya misalnya nih apa keluhannya udah hilang terus kita ganti nih balik lagi ke produk yang lama gitu yang sebelum keluhannya muncul terus balik lagi keluhannya ada lagi nah itu berarti udah pasti produk yang lama itu gak cocok buat kita jadi emang harus memperhatikan kondisi tubuh kita ya ya kondisi tubuh kita sebelum sesudah pakai ya kita lebih aware sih sama apa yang kita rasakan gitu oke ini gimana masih ada apakah ada yang mau bertanya lagi untuk teteh-teteh yang ikut menyimak diskusi kita kali ini mengenai kerawatan rambut untuk pasien lahirkan jangan lupa like dan subscribe ICBMH TV ya lalu juga mungkin bisa di follow IG-nya darat IG-nya apa life of Farhanisa ya at life of Farhanisa ya betul ada ada juga untuk informasi produk-produk natural itu salah satunya ada di Iagi bisa di follow IG-nya at Iagi natural ya dar ya betul ada yang mau ditambahin gak dar dari aku sebenarnya kita percayalah bahwa Ibu hamil dan Ibu menyusui itu journey-nya memang sangat ini ya sangat tangguh gitu ya aku sebagai Ibu yang menyusui juga sangat-sangat paham gitu tapi kita bisa embrace dengan memahami misalnya nih apa yang kita pakai itu gak cuma buat kita itu buat anak kita juga kita menghargai proses perbaikannya gitu kadang-kadang yang kita lupa tuh kita kadang kayak maunya oh iya ekspektasinya tuh ketinggian gitu ya yang pokoknya gue beli rambut gue beli produk ini atau mau pakai produk ini atau mau makan apa ekspektasinya rambutnya langsung gak rontok atau langsung masalah masalah kulitnya itu hilang gitu tapi gak kayak gitu jadi kita mulai kalau kakak saya tuh ngajarinya toks untuk progres progres yang kita dapatkan setiap harinya gitu lebih baik tuh kita kayak setiap hari punya satu progres baik misalnya nih tadinya rambutnya rontoknya segenggam gitu terus sekarang udah berkurang jadi nah genggam nah itu it's already a good progres nah kita hargain itu kita kasih semangat ke diri kita sendiri juga sih jadi jadi kalau misalnya mau proses yang aman dan nyaman untuk ibu dan anak berarti kita selalu menikmati setiap progresnya ya jadi ke kitanya juga jangan dibawa stress ya berarti rambut rontok oh tidak gitu kan gak jangan dibawa stress seperti itu kali ya kalau stress nanti yang ada tambah rontok kak tadinya rontoknya karena pospartum aja eh jadinya tambah lagi rontok yang stress iya kalau tidak ada yang mau ditambahkan lagi ini kebetulan anak-anakku sudah ya sayang oh iya sebentar ya sayang iya aduh mohon maaf ini memang ibu-ibu gak apa-apa paham terima kasih terima kasih sekali darah sudah mau berbagi bersama kami ibu-ibu dari komunitas asik yang memang kondisinya baru ibu-ibu yang baru melahirkan ya proses melahirkan ada banyak sekali hal yang tadi sudah di-share oleh daerah dan banyak hal juga yang ternyata baru kita tahu bahwa proses rontok setelah melahirkan itu adalah proses yang normal lalu kita juga bisa tadi dikasih tahu sampai seberapa jauh sih proses rontokan setelah lahiran itu dibilang normal gitu jadi jika sudah anak usia setelah 6-7 bulan rontoknya masih sangat parah mungkin sebaiknya kita mulai berkonsultasi ya dari ya kalau sebelum itu kalau sebelum itu rontok masih cukup banyak itu masih bisa dibilang normal kita perlu memilih produk untuk ibu menyusui yang perlu kita perhatikan itu bukan hanya diri kita sendiri tapi juga anak kita ada yang kurang ada yang di sharing sama mirah apa yang dirangkum sama mirah jadi ya udah udah ini sih udah bener-bener semoga bermanfaat yang aku sharing hari ini insyaallah bermanfaat sekali banyak ya itulah dan bermanfaat dan mengurangi kerasahan ibu-ibu yang baru lahiran gitu jadi mengurangi faktor stres lah ya oke terima kasih ini apa obrolan yang seru obrolan yang bermanfaat di Jumat sore insyaallah bermanfaat juga buat ibu-ibu lainnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari saya mohon maaf juga kalau ada gangguan-gangguan sangat hams iya begitu lah ya gitu terima kasih atas kehadirannya semoga sukses selalu untuk iya sukses selalu untuk piagi kemudian sehat-sehat juga untuk saudara dan keluarga terima kasih atas perhatian cete-cete yang sudah menyimak dari awal sampai akhir oh iya ada giveaway ya dari Yagi oh iya nah oh iya buat teman-teman jadi lupa saking enak ngobrolnya gitu jadi jadi lupa mau kasih tau dari Yagi kita ada giveaway satu buah shampoo ukuran yang besar untuk teman-teman yang merangkum sesi hari ini atau teman-teman misalnya mau dengerin rekamannya kita tunggu sampai tanggal 31 Juli silahkan tag aku dan tag Yagi Natural di Instagram ya kalau misalnya teman-teman mau ikutan ikutan giveaway-nya jadi nanti aku pilih yang paling kreatif dan paling informatif di rakumannya dari sesi hari ini oke ya jadi itu ya cete-cete semuanya giveaway-nya berupa shampoo ukuran besar kemudian waktunya ditunggu sampai akhir bulan jadi masih panjang banget nih kalau misalnya tadi hari ini sore ini gak sempat menyimak masih ada dua minggu waktunya untuk penonton ulang yang tayangan kita sore ini di Youtube ITBMH TV nah kemudian jangan lupa ketika ketika share rangkuman di IG jangan lupa tag at life of Farhaniza dan at Yagi Natural karena kalau tidak tidak di-tag teh darahnya nanti tidak bisa tahu oke terima kasih sekali darah insyaallah shampoo-nya juga jenis shampoo yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu menyusui ini nanti kita share apa kita akan nyusuhi shampoo-nya sesuai dengan keluhan kulit kepalanya lah gitu jadi sebelum oh iya biasanya sebelum beli produk Yagi juga bisa konsultasi dulu ya Dar ya untuk kebutuhannya eh keluhannya seperti apa kebutuhan produknya yang mana gitu yes betul sekali terima kasih semoga nanti siapapun yang mendapatkan hadiah giveaway-nya itu bisa merasakan manfaat yang sangat besar dari pertemuan kita sore ini gak cuma yang itu ya gak cuma yang dapat giveaway-nya ya semuanya yang lainnya juga yang lainnya banget sudah diundang kesini ya sama-sama pokoknya kemarin itu waktu ya ngobrol rambut rambut yang bersama diingat iya gitu kan ada temen gitu kamu ingat dia pasti temen lah iya dong senangnya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu kemudian dari komunitas artis kita B Motherhood ini juga mungkin akan ada materi-materi lainnya yang sangat dibutuhkan dan memanfaat untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan terima kasih atas kehadirannya untuk saudara kemudian sampai di sini jangan lupa like dan subscribe IPBMH TV lalu jangan lupa follow juga at lifeofharhaniza dan at Yagi Natural saya tutup pertemuan saya tutup webinar hari ini tentang perawatan rambut rontok pasca melahirkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati